Kita harus melindungi sang anak, kami tidak bisa memberikan komen satupun masalah sultan. Di sini kami tidak mau dia dijadikan objek bagi kami, karena sudah berulang kali pihak Andri kemarin menjadikan sultan itu sebagai objek. Itu pun tidak ditanggapi untuk semuanya. Tadi Andri membantah jika sultan bukan dijadikan objek bagi kami, cuma dia meminta kejujurannya mengungkapkan kebohongan-kebohongan yang ada, itu bagaimana Pak? Ya, tetap kami ada sultan itu dilindungi oleh undang-undang anak. Dia tetap tidak boleh dieksploitasi untuk kedepannya, itu yang kami harus bisa menahan. Tidak menjawab semua pernyataan Andri. Perlu diingat lagi bahwa kami itu tidak pernah membuka aib. Semua yang kami katakan adalah jawaban atas pernyataan-pernyataan Andri. Itu adalah hak jawab kami. Jadi kami tidak pernah satu kalipun memberi statement membuka aib ke beliau. Yang pertama saya katakan bahwa di sini bukan menang atau kalah. Hasil ini, ini kan adalah perceraian. Bagi kami bukan menang atau kalah. Ini adalah keputusan yang kami hargai dari majelis yang sebagian besar semua dikakulkan. Karena dari awal kami tidak pernah berbohong apa yang kami katakan itu selaras dengan bukti dan saksi yang kami berikan. Nyai, terakhir itu kan si Andri sempat datang ke rumah tapi tidak ada Nyai. Nyai tidak pernah ada di rumah. Nyai tidak pernah ada di rumah itu bagaimana Nyai? Karena Alhamdulillah Nyai mengamankan diri di rumah yang lain dan dia tidak tahu rumahnya yang lain. Amas sangat berkolerasi dengan resume-resume. Nanti kalau teman-teman media ingin mendapati resume dari psikolog Nyai, dokter pribadi Nyai dan juga konsulor anak nanti akan Nyai share. Jadi trauma yang sangat mendalam. Trauma sekali, 6 bulan Nyai diincek-incek, dikata-katanya dikasarin. Nyai sangat-sangat takut, sangat-sangat trauma. Makanya Nyai menyelamatkan diri di rumahnya yang lain. Karena Nyai Alhamdulillah punya banyak tempat yang dia tidak tahu. Dan kalaupun misalnya Nyai berpergian juga itu rumah-rumah Nyai. Karena Amas sangat luar biasa ya kasaran dia. KDRT verbal mau penduduk verbal? Nah, terus udah gitu juga lebih banyak mudorotnya kalau sampai ketemu. Ngapain? Mau lip service lagi? Mau ngerayu-rayu Nyai lagi? Mau ngerusak mental Nyai lagi? Mau bikin trauma-trauma psikis Nyai lagi? Sampai bahkan Nyai hamil tuapunnya didorong sampai jatuh ke lantai itu udah biasa. Dia itu jahat, jahat sejarah-jahatnya, psikopat. Dan dia datang serta-merta tanpa dengan tanggung jawab juga buat apa? Dia nggak punya harga diri sebagai laki-laki. Nggak ada kontribusinya. Dia bilang, menyampaikan ada uang masuk bengkel. Oke. Buat pembayaran ini, itu-ini itu dialokasikan yang mana untuk bidang bengkel, model bengkel dan juga bayar karyawan. Hanya sisa 1 juta. Coba bayangkan. Uang 1 juta hanya untuk apa? Ya. Itu aja dia agung-agungkan. Oke. Nyai udah sangat apa ya? Udah sangat lek kalau berbicara tentang dia. Nyai dikit tadi. Saya mau jelaskan tadi, alasannya saring korelasi kenapa Nyai takut. Ketika masa pernikahan dan sampai masa proses perceraian, jadi Pak Andri itu suka menggedor-gedor dan kasar, berteriak-teriak pada meneror Nyai dan tetangganya. Itu yang kami belum ungkapkan selama ini. Sampai ada pengerusakan di bagian pintu. Dan kalau sudah masuk pun dia panting-panting barang. Itu yang membuat Nyai takut. Jadi wajar Nyai ada di dalam itu takut dalam keadaan history. Menelpon kami, para pihak lawyer waktu itu, untuk tolong mas, tolong mas. Dan sempat, saya katakan sekali lagi, sempat Nyai itu memanggil polisi. Cuma karena masih yang memandang Sultan sebagai anaknya, Nyai tidak meneruskan laporan itu. Itu yang belum kami sampaikan selama ini. Dan satu hal lagi, kami para tetangga juga menyampaikan, Amas sangat terganggu atas sikap-sikap yang bersangkutan. Jadi kami dari rukun warga ya, RT, RW, dan juga komplek warga setempat yang dikomplek Nyai, itu sangat berkeberatan kalau dia hadir lagi. Gitu. Jadi kami sangat, khususnya Nyai sangat berterima kasih kepada para tetangga-tetangga, juga kepada support yang luar biasa, mengamankan Nyai. Nah itu saking jahatnya yang bersangkutan. Jadi selalu melakukan gedor-gedor rumah, tindakan destruktif, banting-banting barang, itu udah biasa. Tadi Hakim menyebutkan bahwa Andri ini masih memberikan nafkah, itu kan membatas segmen Nyai yang sebelumnya ya. Anggapannya mungkin seperti apa? Itu tadi yang Nyai sampaikan. Pemasukan bengkel ke rekening Nyai karena Nyai yang modalin, dan tadi udah yang terbukti juga, Hakim juga menyampaikan, itu semua juga ada bukti. Nyai yang modalin bengkel itu, terus udah gitu kalau uang masuk, penerimaan uang bengkel masuk ke rekening Nyai, ya itu sah-sah aja karena modalnya di Nyai. Dialokasikan untuk bayar tukang per hari Sabtu berapa, berapa orang tukangnya, udah gitu untuk bayar logistik-logistik. Sisa kurang lebih cuma sedikit sekali. Nah itu nafkah maksudnya. Ya nggak apa-apa. Ya itu mungkin yang dimasuk itu. Oke ini, kalau Pak Andri bilang itu ada nafkah, ya silakan untuk memenuhi, Pak Andri, gugatan apa, kewajiban dia untuk membayar Hadonah, uang Mas Aida. Kan dia bilang dia memberikan nafkah. Ya monggo aja. Selama apa, sehabis ini, Pak Andri segera membayar Mas Aida, Hadonah, dan sebagainya. Tapi Nyai mengharapkan nggak sih nafkah Ida dan Yuta? Apa Nyai udah nggak mampu bayar? Oh, kalau Nyai sangat menghormati atas lembaga perkawinan ya. Keputusan Hakim itu Nyai sangat hormat sekali. Jadi itu harus dia lakukan. Jadi tidak ada statement mengharapkan atau tidak mengharapkan. Itu harus dilakukan. Kayaknya ini, duduk di sini kan ya, karena sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebenarnya tidak mau hadir. Karena menguras-murasnya dari Nyai, jadi ingat lagi kesedihan, ingat tahu mengenyai lagi, masih duduk, masih sedih, masih apanya, semua nggak mau. Tapi Mas Asgar, Pak Andrika, dan yang lain sebagainya, Pak Chris, Pak Reh menyampaikannya harus dateng. Karena Hakim yang mulia sendiri memintanya hadir. Oke, ini hadir. Ini terkait dengan anak-anak. Tadi Pak Cikip diri bilang, Pak Nyai harus memberikan waktulah. Kira-kira apakah akan ada pertemuan itu? Tadi saya jawab. Terkait perintah Hakim dalam putusan. Amar namanya itu. Bahwa si Nyai ini, ibunya itu, harus memberikan akses terhadap si Ande selalu bapaknya. Itu tak usah diputus oleh pengadilan pun. Tidak usah diperintahkan oleh Hakim. Itu perintah undang-undang. Jadi tak ada putusan itu. Undang-undang menyatakan, Bapak berhak untuk mengakses dengan bapaknya. Begitu kan. Ya terkait itu, ya akan kami penuhi. Tetapi, gini. Itu kan kewajipan Nyai kan. Ada juga kewajipan dia. Dia berkewajipan membayar nafkah anaknya tiap bulan 5 juta. Terkait hak dia yang diminta supaya tiap bulan bisa bertemu atau bersalah berkala berapa kali bertemu. Tapi oke-oke aja. tidak tetapi, tolong hak anak berupa nafkah dari bapaknya. Tolong dipenuhi juga. Jadi, nimbang. Hak anak diberikan, nafkah anak. Hak bapak bertemu anak akan kita berikan. Begitu mas. Terima kasih. Tapi bang, selama proses ini kan Andri sendiri tidak bisa bertemu dengan anak bang. Andri mengaku tidak bisa bertemu dengan anak selama proses berceraian ini. Oke, sejak dulu tim kami maupun rekan kami sudah menyatakan. Termasuknya ini kami belum bisa memberikan itu. Karena masih status berperkara ini. Ya tunggu dulu. Tunggu keputusannya sekarang yang putus. Ya sudah kita lesanakan baik-baik untuk perintah hakim. Perintah hukum. Dia sebagai warga negara yang baik harus memaksanakan itu. Perintah hukum. Perintah pengadilan. Dia wajib membayar nafkah anak. Itu hak anak berarti kan. Anak berhak mendapatkan kasih sayang bapak. Ya akan kita penuhi. Bapak apa? Bapak berhak mendapatkan umum. Apa? Supaya bisa akses dengan anaknya. Ya akan kita berikan. Jadi, ayo kita saling penuhi gitu. Tapi dari si Jai sendiri apakah sudah siap untuk membuka lagi komunikasi atau sudah siap untuk memberikan, istilahnya mempertemukan anak dengan Andri lagi? Oke pertanyaan yang bagus. Jadi ada beberapa aspek pendekatan yang bisa menjawab pertanyaan Mas adalah pertama ini. Rubahlah terlebih dahulu perangnya. Siapa yang menggaranti tidak akan terjadi persikaian dan tidak akan terjadi tindakan destruktif lagi di depan Sultan. Karena beberapa kali dia gendong Sultan sambil mati-mati nyai sampai bahkan mendorong badannya sampai jatuh ke lantai. Udah gitu dia banting-banting barang di depan Sultan itu udah biasa. Itu pertama. Yang kedua sampai detik ini Nyai masih membaca komentar dari akun fiktif dia, bonga-bonga dan lain sebagainya. Mengolok-olok Nyai. Apakah itu yang namanya progres perubahan sikap yang baik? Nyai harus bertemu dengan orang kasar seperti itu lagi, orang jahat seperti itu lagi. Nah, tidak ada progres dari manner dia. Attitude dia tidak ada. It means apa? Artinya dia benar-benar masih tetap orang yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga. Dari resuma hasil psikolog Nyai, Bu Citra dari Behaviors, dokter Nyai, dokter Diki dari sisi kesehatan baik mental maupun fisik Nyai, yang ketiga adalah konselor anak dari Mas Despa dari Behaviors juga menyampaikan dari hasil resuma, pada saat ini Nyai belum disisi siap dalam segi mental untuk mempertemukan anak dengan bapaknya. Yang pertama, yang lebih urgen adalah perubahan sikapnya. Sampai detik ininya tidak menjahat ada perubahan sikap. Dan yang terakhir, aspek terakhir adalah silahkan diselesaikan dulu kewajiban-kewajiban yang tadi yang mulia hakim disampaikan, dibacakan. Itu udah mutlak dari pemerintah dan pengadilan agama yang tadi Pak Andika menyampaikan. Ada uang idah, ada uang mutah, 15, 25 juta, dan juga uang hadana, 5 juta, terhitung dari terakhir bertemu ya, jadi dari Agustus. Nah, jadi sampai dengan sekarang berarti dikali 4. Jadi diselesaikan. Jadi laksanakannya keputusan hukum itu laksanakan juga? Oh iya dong, harus dilaksanakan dong. Oh iya, memberikan akses. Perintah hukum juga. Iya, akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin, tapi tolong sebagai laki-laki yang punya harga diri, tolong laksanakan terlebih dahulu. Karena dia udah terbiasa dengan mulut manis, dengan janji-janji, dengan kelakar bohong, dan lain sebagainya.